Pelantikan Pejabat Kepala Desa Sungai Muntik oleh Camat Kapuas berlangsung di Aula Kantor Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Senin 27 November 2023. Pelantikan turut dihadiri oleh Porkopim Cem Kapuas, Pejabat Kepala Desa Sungai Muntik dan dilantik yakni Abang Bordadi. Dengan dilantiknya Pejabat Kades yang baru, Camat Kapuas, Jemain berharap PJ Kades ini mampu mengemban tugas dan amanah dengan baik. Menciptakan kondisi keharmonisan di internal terlebih dahulu agar solid dan kompak untuk kebaikan dan kemajuan desa Sungai Muntik. Sementara itu mantan kepala desa Sungai Muntik Haryanto mengimbau kepada masyarakat agar bersama-sama mendukung pejabat kepala desanya untuk desa Sungai Muntik yang lebih baik dan lebih maju. Harapan saya kedepannya Sungai Muntik lebih baik, lebih bagus daripada hari ini. Hari ini kita serah terima jabatan kepada pejabat baru kita, Pak Bordadi, suatu PJ Sungai Muntik. Kepada masyarakat tentunya kita berharap dukungannya juga baik kepada kita sama dengan kepada PJ yang terbaru ini. Sehingga Sungai Muntik bisa lebih baik, lebih maju daripada hari ini. Tentunya untuk masyarakat warga desa Sungai Muntik, saya sebagai penjabat PJ yang baru terhantik berharap nantinya kita bisa berbicara sama. Tentunya dalam baik berbagai hal yang dalam keadaan ini tentu kita dihadapkan dengan apil keadaan serentak. Dan tentunya kita berharap bisa menjaga kondisi lebih baik dan silakan masyarakat, kontestan, masyarakat, berkembang di desa Sungai Muntik, telurkan ide-ide yang untuk menunggu desa Sungai Muntik. Kita akan terima. Insya Allah kita akan dukung. Dari Sanggau, Theodardus Pond TV memberi tekan.